Sejumlah harga kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional kota Kuala Tunggal terpantau tidak stabil. Seperti harga cabai merah, kini menembus di angka Rp54.000 per kilogram. Seakan menjadi tradisi atau permasalahan setiap tahunnya di tingkat pedagang, penghujung tahun menjadi momen kenaikan kebutuhan bahan pokok. Harga kebutuhan pokok saat ini cenderung tidak stabil. Seorang pedagang di pasar Tanggo Rajo Ilir, Suhaimi mengatakan, sejak sepekan harga kebutuhan bahan pokok cenderung tidak stabil terjadi pada harga cabai merah. Cabai merah saat ini menembus angka Rp54.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai merah hanya berkisar di angka Rp30.000 per kilogram. Diakui Suhaimi, kenaikan harga kerap terjadi di penghujung tahun, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Selain harga cabai merah yang merangkak naik, cabai rawit juga ikut mengalami kenaikan harga yakni menembus Rp60.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang merah cenderung stabil di angka Rp23.000 per kilogram. Hal senada juga dikatakan Sinto. Kenaikan harga kebutuhan bahan pokok seperti cabai merah di penghujung tahun memang kerap terjadi. Bahkan hal tersebut menjadi biasa bagi pedagang yang ada di pasar tradisional kota Kuala Tungkal. Kenaikan harga cabai merah diprediksi akibat musim banjir, sehingga pasokan yang masuk ke kota Kuala Tungkal lamban. Surya Kurniawan, JAK TV melaporkan.